Berikut kami ingin menyampaikan tentang persentase kasus aktif. Kasus aktif artinya kasus yang masih ada di masyarakat, kasus COVID-19, dibandingkan dengan kasus kumulatif atau terkonfirmasi positif, itu adalah kasus dari awal sampai dengan sekarang. Itu menunjukkan jumlah kasus secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat pada hari ini, maka kita bisa lihatnya dari sisi kasus aktif. Dan kalau kita lihat dari kasus aktif, yaitu pada tanggal 10 Agustus kemarin, kasus aktifnya adalah 39.082 kasus. Ini artinya adalah 30,8 persen dari seluruhnya yang ada. Sedangkan kesembuhannya ada 82.236 atau 64,7 persen. Sedangkan sisanya kematian sebesar 5.765, itu adalah 4,5 persen. Cara melihat seperti ini adalah kita kalau melihat pie chart seperti ini, kita harus memastikan bahwa kasus aktifnya yang ada setiap hari harusnya makin kecil, dan kasus kesembuhannya harus makin besar, dan kasus kematiannya harus makin kecil. Jadi kalau dengan perspektif seperti ini, kita akan bisa melihat lebih alamiah dalam kondisi sebenarnya. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang perbandingan kasus COVID-19 di Indonesia dengan dunia, supaya kita bisa membandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Kami ingin menyampaikan bahwa kasus aktif di Indonesia itu berada di bawah dunia, yaitu Indonesia 30,8 persen, sedangkan di dunia adalah 31,5 persen. Sedangkan kesembuhan Indonesia, ini kebetulan pada hari kemarin, sama dengan dunia, yaitu Indonesia 64,7 persen, dunia juga 64,7 persen. Sedangkan kematian di Indonesia lebih tinggi daripada di dunia, Indonesia 4,5 persen, di dunia 3,64 persen. Jadi tujuan kita bersama adalah menurunkan angka kematian Indonesia, kalau bisa di bawah angka dunia, dan kesembuhannya dari Indonesia harapannya adalah di atas rata-rata dunia. Demikian juga kasus aktif di Indonesia harus selalu lebih rendah dari rata-rata dunia. Berikutnya, kami ingin sampaikan tentang bagaimana kita bandingkan provinsi yang ada di Indonesia dilihat dari angka kematiannya. Ternyata kalau kita lihat, angka kematian dunia itu adalah 3,64 persen, dan kita ada 22 provinsi yang memiliki angka kematian di bawah angka kematian dunia. Jadi sebenarnya kinerja dari angka kematian itu ada 22 provinsi dari 34 provinsi yang berada di bawah angka rata-rata dunia. Ini adalah prestasi dari 22 provinsi ini, dan harus tetap dipertahankan dan ditekan terus agar tetap terjaga. Demikian pula dari sisanya, yaitu adalah 12 provinsi. Kita harapkan untuk bisa juga ditekan, karena kalau ini bisa tertekan di bawah angka rata-rata dunia, maka secara keseluruhan seluruh provinsi yang ada di Indonesia memiliki angka kematian di bawah rata-rata dunia.